Selamat pagi, saya Wawan Ridwansah bertugas di SMA Negeri 1 Cilimus Pada kesempatan pagi ini akan mereview rumah belajar Review yang pertama berjudul Indonesia kecil di negeri Serambi Mekah Konten ini memiliki keunggulan Tersedia dalam dua versi Yaitu versi online dan versi offline Berupa buku yang dapat diunduh melalui tautannya Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dengan menggunakan bahasa Indonesia Buku ini disusun dalam rangka Merekam memori kolektif Peserta lawatan sejarah Yang diselenggarakan Di Provinsi Aceh Pada tanggal 27 April Sampai 1 Mei 2018 Buku ini Diharapkan Dapat memberikan pelajaran Tentang Kearifan alam Sejarah Dan Budaya Aceh Melalui Memori Kolektif Para peserta Kemudian Review Konten Yang kedua Kita akan Mereview Buku yang berjudul Pemikiran Tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah Konten ini Memiliki Keunggulan Tersedia Dalam Dua versi Yaitu Versi online Dan Versi offline Berupa buku Yang Dapat diunduh Melalui Tautan berikut Buku ini Diterbitkan Diterbitkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Indonesia Buku ini Merupakan Upaya Pencetakan Ulang Buku Yang Memuat Pemikiran Tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah Di Tahun 2012 Buku ini Diharapkan Dapat Bermanfaat Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Pengetahuan Mengenai Masalah-masalah Di Bidang Sejarah Serta Mampu Menjadi Landasan Bagi Kajian Selanjutnya Demikian Review Dua Konten Rumah Belajar Terima Kasih Selanjutnya Mus боiren Entret Zang Just Dua Tata Tata Mauricio Sni selamat menikmati Tuan Syah bertugas di SMA Negeri 1 Jelimus pada kesempatan pagi ini akan mereview rumah belajar review yang pertama berjudul Indonesia Kecil di Negeri Serambi Mekah konten ini memiliki keunggulan tersedia dalam dua versi yaitu versi online dan versi offline berupa buku yang dapat diunduh melalui tautannya buku ini diterbitkan oleh pendidikan dan kebudayaan direktoran sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia buku ini disusun dalam rangka mereka memori kolektif beserta lawatan sejarah yang diselenggarakan di Provinsi Aceh pada tanggal 27 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2018 buku ini diharapkan dapat memberikan pelajaran tentang kearifan alam sejarah dan budaya Aceh melalui kolektif para peserta lawatan kemudian review yang kedua kita akan yang berjudul berjudul pemikiran tentang kesadaran sejarah konten ini memiliki keunggulan tersedia dalam dua versi versi online dan versi offline berupa buku yang dapat diunduh melalui lautan buku ini diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat sejarah dengan menggunakan bahasa ini ini merupakan upaya pencatakan ulang buku yang memuat pemikiran tentang kesadaran sejarah di tahun 2012 buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan mengenai masalah-masalah istri yang serta mempunyai menjadi lapisan bagi bagian selanjutnya di usian review dua konten rumah belajar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati